Selamat datang kembali di channel Cara Tutorial Teknologi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan rumus penjumlahan di Microsoft Excel secara otomatis. Baik, sebelum kita mulai, silakan teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian loncengnya, dan silakan video ini boleh dibagikan semoga nanti menjadi manfaat buat yang lain. Baik, kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai tabel, daftar nilai ujian kelas 6 semester 2 di sekolah pintar. Di sini ada 10 siswa dengan 3 mata pelajaran, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Saya akan coba menjumlahkan nilai dari setiap orang di pinggir sini. Kemudian jumlah dari seluruh nilai setiap mata pelajaran yang ada di bawah sini. Caranya bagaimana? Gampang. Perhatikan baik-baik. Langkah pertama, silakan klik di sel F6 ini, di mana jumlah dari hasil penjumlahan ini akan disimpan. Kemudian kita ketikan tanda sama dengan. Oh iya, tanda sama dengan ini biasanya harus dicertakan saat kita menggunakan rumus di Microsoft Excel. Kemudian rumus penjumlahkan itu adalah sum, seperti ini. Kemudian kurung buka dan kita blok nilai mana saja yang akan kita jumlahkan. Di sel C6 ini sampai sel E6. Oke, kemudian jangan lupa kurung, tutup. Kemudian enter. Dan didapatkanlah jumlah dari murid bernama Wati ini, untuk tiga mata pelajaran, sebanyak 245. Nah, kemudian cara yang kedua, atau di baris 8 ini, sudah ada rumusnya. Kemudian, ini ada tanda plus kecil. Kalau saya geser ke sini, ini plusnya menjadi plus besar warna putih. Geser ke titik yang ini, maka berubah plusnya menjadi plus kecil warna hitam. Kemudian di klik dan ditarik ke bawah. Sehingga rumus apa? Hasil jumlah dari penilaian dapat otomatis dijumlahkan. Mudah bukan? Baik, sekarang yang bawah. Yang bawah di sini, kita akan menjumlahkan semua nilai yang ada di kelas 6 ini untuk mata pelajaran matematika. Caranya sama tadi, cara yang paling gampang adalah kita blok. Dari atas ke bawah, kemudian kita tekan tombol auto sum. Klik, maka hasilnya di sini didapatkan 760. Untuk ke samping, sama tadi. Kita tinggal duplikasi saja, rumus yang ada di sini. Dengan cara geser kursor ke sini sampai tanda plus kecil. Kemudian ditarik, tarik, tarik. Lepas, maka didapatkanlah jumlah sesuai dengan kolomnya masing-masing. Yang ini jumlah sesuai dengan barisnya masing-masing. Begitu teman-teman semua. Gampang ya cara menggunakan rumus sum atau menggunakan tombol auto sum di Microsoft Excel. Nah, biar sekalian kita akan membahas bagaimana rumus mencari rata-rata. Di sini ada rata-rata. Bisa rata-rata setiap siswa. Bisa juga rata-rata keseluruhan siswa permata pelajaran. Sama seperti halnya tadi jumlah. Rumusnya bagaimana? Rumus menggunakan rata-rata atau rumus mencari rata-rata adalah Sama dengan kemudian ada rumusnya Average atau Average ya. Kemudian jangan lupa ketikan tanda kurung buka Dan di blok tiga kolom ini. Satu, dua, tiga. Kemudian ketikan tombol kurung tutup dan enter. Didapatkanlah rata-rata 81,6667 untuk kuatih. Bagaimana untuk budi dan selanjutnya? Kita tinggal copy seperti tadi. Simpan di sini. Ke bawah. Tarik. Selesai. Nah, kemudian di sini ada komanya yang banyak banget nih. Kita nggak perlu koma yang terlalu banyak. Misalkan hanya dibutuhkan dua angka di belakang koma. Bagaimana cara settingnya? Mudah. Silahkan teman-teman blok di sini. Kemudian, di sini ada tanda increase decimal sama decrease decimal. Di sini untuk menambahkan decimal, di sini untuk mengurangi decimal. Ini misalkan kita ingin kurangi, tinggal klik saja. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ingin dua decimal, dua angka di belakang koma. Seperti ini. Misalkan kita ingin menambahkan, boleh. Seperti ini. Mudah bukan? Oke, baik kita lanjutkan. Sekarang kita hitung rata-rata yang di bawah. Yang ini. Sama rumusnya tadi ya. Sama dengan. Kemudian, V ragi. Kurung buka. Kemudian, kita blok. Dari nomor 6 sampai nomor 15. Baris 6 sampai baris 15. Kemudian, kita tambahkan kurung tutup. Jangan lupa. Kemudian, Enter. Selesai. Maka rata-rata dari nilai matematika ini adalah 76. Untuk bahasa Indonesia dan IPA, kita tinggal duplikasi saja dengan cara tadi. Tarik. Seperti ini. Tarik ke pinggir. Selesai. Kita ingin menambahkan koma tadi. Seperti tadi. Misalkan dua angka di belakang koma. Supaya bagus ya. Supaya seragam. Kita tinggal tambahkan di sini. Yang increase decimal. Sehingga didapat matematika 76.00. Bahasa Indonesia 79.50. IPA 78.50. Demikian, rekan-rekan semua. Gampang bukan? Bagaimana cara menjumlahkan atau menggunakan rumus penjumlahan di Microsoft Excel secara otomatis dan menggunakan rumus rata-rata secara otomatis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komennya. Semoga bermanfaat. Selampai jumpa di video berikutnya.